kita semai padahal ada ratusan bumi porang yang kita potong-potong tapi saya cuma bongkar segini untuk percontohan saja yang nanti selanjutnya akan bongkar semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mas Yuti Official channel petani muda Indonesia ya di video kali ini kita akan bongkar semai umbi porang yang kita belah-belah atau kita rajang kita jadikan bibit tapi kita semai dulu posisinya ada di bawah sini ini di dalam sini ada ratusan umbi porang yang kita potong-potong dan kita semai kita akan bongkar apakah sudah berkunsup atau malah kering atau busuk tapi sebelum itu jangan lupa subscribe like dan komen di channel Mas Yuti Official terima kasih mari kita lihat hasilnya nampaknya sudah kelihatan ya ini sudah kunsup ada satu ini juga kunsup Bismillahirrahmanirrahim kita akan bongkar enggak ada peralatan ini kita akan bongkar nah kalau seperti ini ini bagus ini berakar juga ada tunas ini ada yang busuk juga nah seperti ini nah seperti ini terima kasih 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 hasilnya sangat memaskan sebenarnya ini saya uji coba di waktu pertama itu sebagian ada yang kering ada yang berjamur lalu saya semai tidak tahunya berhasil seperti ini alhamdulillah selamat menikmati ini bisa nanti setelah ini akan saya pindahkan ke plastik polybag biar pertubuhannya cepat dan juga merawatnya juga gampang selamat menikmati 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 kalau yang tidak bertuna seperti ini tidak ada keluar akarnya nanti kita akan taruh lagi dan kita semai lagi selamat menikmati selamat menikmati yang kita semai padahal ada ratusan umbi porang yang kita potong-potong tapi saya cuma bongkar segini untuk percontohan saja nanti selanjutnya akan bongkar semuanya inilah bukti bukti umbi porang kita potong-potong oke kita akan pindahkan ke plastik polybag kita isi tidak usah terlalu penuh ya dan juga jangan ditekan kita taruh disini tutup pakai tanahnya lagi yang penting jangan ditekan oke oke sudah jadi untuk penyiraman bibit porang tidak memerlukan banyak air tapi juga jangan terlalu kering gunakan sedang-sedang saja yang penting tanah di dalam plastik tersebut intinya dingin agar pertumbuhannya lebih cepat jangan terlalu kering juga jangan terlalu kering lebih bagus lagi tanahnya dicampur sama pupuk kandang itu lebih bagus tapi karena lagi gak punya stoknya jadi ini cuma tanah dicampur sama sekam yang sudah busuk selamat menikmati selamat menikmati dan oke terima kasih sudah melihat video kami di channel Masvidi Official jangan lupa subscribe like dan komen salam petani porang Indonesia salam petani muda Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.